Intro Kasus penipuan yang dilakukan Vicky Prasetyo tak ubahnya bola panas yang siap pemerangkap siapa saja bahkan Zazkia Gotik yang pernah menjadi tunangan Vicky namanya mulai disebut-sebut dan diminta untuk bertanggung jawab pasalnya beredar kabar jika Zazkia telah mendapatkan sebuah mobil mewah pemberian Vicky yang diduga uang untuk membeli mobil tersebut berasal dari aksi kecurangan yang Vicky lakukan selain itu Zazkia juga disebut-sebut telah menerima sebuah cincin berlian dan barang mewah lainnya sebagai bentuk serahan dari Vicky Prasetyo sontak saja pernyataan tersebut membuat Zazkia dan keluarganya terlebih Sosi sang ayah dan Jumairah sang ibu terkaget-kaget namun apapun itu yang jelas pihak penyidik Polres Kota Bekasi terus berupaya mengungkap kemana aliran dana hasil penipuan yang dilakukan oleh Vicky dan andaikan saja jika ditemukan dana mengalir ke Zazkia Gotik maka mau tak mau pemilik goyang itik itu pun akan segera menjalani pemeriksaan kalau seseorang pun itu nanti ada aliran ya tentunya dari kita akan kita panggil kita jadikan saksi tetapi pada saat sampai saat ini memang untuk aliran dana itu untuk berbisnis jadi belum ada aliran disampaikan seseorang enggak ada aliran dana? enggak ada, enggak ada aliran dana hasil ngeringet sendiri? hasil ngeringet sendiri? enggak ada wajah enggak apa-apa terserah dia mau ngomong apa kalau aku sih udah tutup telinga lah udah enggak ingin lagi karena memang udah bukan urusan saya kalau neng belum pernah ngadu apa-apa sama mbak walaupun itu udah itu sama mbak tenang aja sama mbak enggak usah ikut campur, urusan neng status pertunangan Zazkia dengan Vicky Prasetyo memang sudah gubar sejak Vicky masuk ke dalam bui namun jejak-jejak yang ditinggalkannya sulit dihapuskan begitu saja sebut saja cincin tunangan yang diberikan Vicky kepada Zazkia sebagai pengikat cinta kini kembali diusik dan dipertanyakan oleh Emma Fauzia bahkan Emma pun berharap agar Zazkia bisa mengembalikan cincin tunangannya berikut barang-barang seserahan yang telah ia terima tapi benarkah jika cincin berlian yang kini tengah diributkan itu telah laku terjual dan seperti apa kekecewaan hati Jumairah dan sosih orang tua Zazkia atas pernyataan dan sikap Emma Fauzia cincin belum kalau mobil saya ambil cincinnya ambilin dong ya biasanya kalau ya ya kalau kampung itu tunangan gak jadi barangnya seserahannya dibalikin biasanya kan seperti ini ini gak ada kelabifikasi biasanya kan seperti ini nama aku kalau cincin nama aku ya nama aku cincin aku jual aku kasih anak yatim pokoknya ini gak mau yang terlalu banyak komen gitu apa namanya ya ini gak mau yang terlalu cuap-cuap pemirsa juga tau masyarakat juga tau biar masyarakat aja masalah cincin itu Bapak juga kan gak tau taunya kemarin ini kayak waktu itu terjadi itu nah terus neng kata neng gini udah cincin ini mau jual aja terus dijual kan dibagi anak yatim semua sama jangka tua gak disesai perak pun gak gak disesai ya kalau masalah mamanya pengen dipulangin ya itu terserahnya ya kalau mau dikasih yang dikasih apa kan gitu ya kan kalau menurut Bapak yang dikasih apa ya itu tinggal ya itu mungkin dia cari ya mungkin Mbak yang gak tau lah kan gitu itu apa juga ya kalau mau di minta dipulangin yang dipulanginnya itu apa kalau masalah semuanya dia itu pernah ngasih ini itu ya mungkin perasaan mereka ya kan ya itu Bapak gak mau gak mau ikut campur urusan mereka gitu ya kan ya Bapak buat apa adanya Bapak dan Mak Mengetahui jika cincin tunangan yang diberikan oleh sang anak sudah laku terjual dan hasilnya telah disedekahkan kepada anak yatim Ibunda Vicky pun tanpa ragu meledek Zazkia pasalnya Emma meminta Zazkia untuk mengingat-ingat kembali ucapannya soal cincin yang ia terima adalah cincin perak biasa dan bukanlah emas putih yang bertatahkan berlian diamond, diamond cincinnya diamond apa? kagak tau ntar saya cek dulu ya gak tau deh gak tau deh harganya berapa deh ini gak tau mungkin 7.500 lah ha? lilah ita'ala lah lilah ita'ala udah dijual cincinnya ya bersyukur alhamdulillah kalau cincinnya udah dijual berarti cincinnya laku udah disedekahkan katanya maanak yatim berarti cincin itu bukan perak lagi yang dia bilang yang dia bilang 7.500 berarti nyatanya cincinnya laku saya mengikhlaskan saja kalau memang sudah dijual saya mengikhlaskan saja berarti cincinnya laku berarti yang dia bilang bukan berlian itu siapa yang bohong? dia atau saya? berarti dia yang bohong pertanggung jawabkanlah ocapan kamu yang bohong tanggapan neng bagaimana? kalau abah kan gak tau gak tau ya gak tau dah masalah itu urusan neng dah urusan neng aja itu dan abah gak tau lah Jalani syuting sinetron stripping? seperti apa Shana Sadika jalani aktivitasnya di lokasi syuting? lalu seperti apa saat Sony Wakwaw menghilangkan kebosanannya di lokasi syuting dengan berjalan-jalan ke pasar malam? kisahnya saat lagi hanya di CelebOnCam sejak terjun ke jagad hiburan mengikuti jejak sang kakak Raffi Ahmad Shana Shadika tidak hanya terpaku pada satu bidang saja mengawali karir sebagai host kini Shanas pun merambah jagad acting dan tidak tanggung-tanggung Mojang Bandung ini pun terjun ke sinetron laga setiap hari berkutat dengan adegan fighting tak jarang ia berkutat dengan adegan fighting